Halo kawan-kawan pecinta catur, kembali lagi tentunya di Catur Talk Indonesia. Salam pecinta catur, salam genis monasumus, kita satu keluarga. Teman-teman di kesempatan ini kita akan melihat 19 langkah brilian dari Judith Polgar, merupakan grandmaster wanita pertama di dunia. Teman-teman penasaran bagaimana partainya tetap di Catur Talk Indonesia. Oke lah kawan-kawan, tanpa berbahasa-bahasi kita langsung ke partainya, dimana permanen ini berlangsung pada Olimpiade Satur Wanita tahun 1988, dimana Judith Polgar sebagai pemegang putih melakukan langkah BR4, menguasai petak pusat, dan Pavlina Cilingirova sebagai pemegang hitam membalas dengan C5, sehingga tercipta pembukaan Cecilia. Kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5. Permainan berlanjut dengan G6, mencoba mengaktifkan fiancetul gajah ke depan, roka dipindek, gajah ke G7, C3, E5, D4, terlihat teman-teman di sini, putih ingin menukarkan pion pusat, dan pada posisi ini hitam menerima dan dipukul kembali oleh pion. Dan setelah kuda memukul pion, permainan berlanjut dengan kuda memukul kuda. Dan setelah pion memukul kuda, Judit Polgar melanjutkan dengan E5. Perlu diketahui teman-teman, pion ini tidak gratis, di mana ada ancaman yang sangat serius dari putih, yaitu benteng ke E1. Permainan berlanjut dengan kuda ke E7, mencoba menghalangi ancaman skak nantinya, dari putih, dan berlanjut dengan gajah ke G5. Mencoba memaku kuda, hitam melakukan roka di sayap raja, menteri, memukul pion D4. Lihat teman-teman, pada posisi ini, kuda, ke F5 layak dipertimbangkan, namun rupanya hitam lebih memilih kuda ke C6. Dengan rencana juga yang sama, mengancam menteri, sehingga menteri bergerak ke H4, mengancam pion lemah. H7 ke depan, menteri ke B6, mengancam gajah, dan dilanjutkan dengan kuda ke C3. Gajah memukul pion E5. Lihat teman-teman, pada posisi ini, putih betul-betul merancang suatu jebakan, di mana putih mengorbankan kudanya, dan juga di mana kuda berfungsi menjaga gajah, dan tentu saja menteri ke depan dapat memukul gajah. Namun rupanya, putih sudah merancang hal tersebut dan merelakan. ide daripada hitam berlangsung, dan permainan dilanjutkan dengan benteng ke E1, mencoba mengancam gajah, sehingga dengan senang hati, sesuai rencana gajah memukul kuda, dan pion memukul gajah. Pada posisi ini teman-teman, langkah terbaik bagi hitam ialah dengan H5. Namun rupanya, sesuai dengan rencananya hitam memukul gajah. Coba kita lihat teman-teman sebentar, ketika pion H5. Maka permainan dapat dilanjutkan dengan gajah memukul kuda, dan setelah pion memukul gajah. Lihat teman-teman, permainan ini masih bisa dikatakan sebanding. Kita kembali ke partai eslinya, di mana dalam posisi seperti ini, menteri memukul gajah, dan permainan berlanjut dengan menteri KH6. Ancaman yang sangat serius dari putih selanjutnya, merupakan kombinasi yang sangat cantik dari Judith Volker. Pada posisi ini, langkah satu-satunya untuk mencegah skagmat yang lebih cepat, ialah dengan mengorbankan menteri memukul gajah. Namun rupanya, hitam memilih menteri KF5. Mungkin dengan rencana mengontrol petak F6. Coba kita lihat sebentar teman-teman, ketika menteri memukul gajah, dan otomatis menteri memukul menteri. D6. Lihat teman-teman, di mana pada posisi ini, bisa dikatakan permainan masih aluk, di mana gajah dan kuda, bersanding atau bermain dengan menteri. Kita kembali ke langkah aslinya, di mana dalam posisi seperti ini, menteri KF5. Coba teman-teman, pause video ini temukan tiga langkah skagmat dari posisi seperti ini. Ya, apakah Anda bisa? Benar, terima kasih dengan mengorbankan menteri memukul benteng skag. Tentu saja tidak ada pilihan bagi hitam, kecuali memukul menteri. Dan permainan berlanjut dengan gajah ke H6 skag, satu-satunya langkah ialah raja berpindah ke G8, dan diakhiri dengan skagmat indah, dengan kombinasi yang sangat cantik dari permainan Judit Vulgar, dengan benteng ke E8 skagmat. Bagaimana kawan-kawan, permainan cantik dari Judit Vulgar, Grandmaster Wanita pertama di dunia tersebut. Semoga menjadi inspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Kawan-kawan, seperti biasa, kita juga menyediakan pajel. Selamat menjawab ya. Berikut pajelnya, putih melangkah dan tiga langkah skagmat. Tuliskan di kolom komentar, dan kita akan menggapin komentar Anda bagi yang benar, sehingga semua sahabat pencinta catur mengetahui. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax